Terima kasih telah menonton Selain itu, dimungkinkan akan terjadi penambahan kereta karena jalur yang lebih lancar Sudarto, pengawas PPK mengatakan, dengan dioperasionalkannya double track, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati Karena kereta yang melintas tidak hanya dari satu jalur saja Dari Nganjuk sampai Baron ada 11 pintu perlintasan kereta, baik yang dijaga maupun tidak Mulanya double track, mulai tanggal 14 besok Itu mulai besok double track Kami mohon dengan urmat masyarakat Nganjuk terutamanya Yang menyeberangi pintu perlintasan yang terjaga atau tidak terjaga Mohon hati-hati Karena apa? Di situ titik rawan Nganjuk sampai Baron itu ada 11 pintu perlintasan Adanya pengoperasian double track rail kereta api, kelancaran dan kenyamanan angkutan kereta api akan lebih terjamin Dari Nganjuk, Ahmad Syarowani melaporkan